Ya itu yang membuat hati kita ini merasa runtuh hati kita ya. Kenapa begitu digendong dia sebut papanya dan mamanya. Nah kadang-kadang kita di dalam posisi itu untuk saat sekarang saya sendiri belum begitu kuat saya. Dia panggil mami, dia panggil papi. Iya itu sekarang saya terus terang aja belum kuat. Yang dikhawatirkan ibu se-Indonesia terjadi. Begini kondisi gala hari ini. Masih panggil-panggil Vanessa Angel. Tak mau minum susu hingga makan. Ini cara keluarga bibi menanggapinya. Netizen minta Siska terus asuh anak Vanessa Angel. Apa kata keluarga Siska? Pantas trauma. Begini kesaksian warga sempat saksikan Vanessa Angel gerakkan tangan dan Galaskai merangkak di jalan menghampiri Vanessa. Galaskai masih terus memanggil-manggil ayah dan ibunya Vanessa Angel dan bibi Ardiansa. Hari Senin 8 November 2021 sudah empat hari lamanya Vanessa dan bibi pergi untuk selama-lamanya. Mereka meninggal dalam kecelakaan maut di tol Jombang Mojokerto, Kamis 4 November 2021. Galaskai yang selamat dari kecelakaan tersebut sempat dirawat di Surabaya. Namun kini Gala sudah pulang kembali ke Jakarta. Ayah bibi, Faisal pun telah mengabarikan kondisi gala hari ini. Ia mengatakan cucunya masih terus menyebut-nyebut ayah dan ibunya, Vanessa Angel dan bibi. Namanya anak kecil ya, padalah dia menyebut mamanya sama papanya, kita cuekin aja, habis gimana lagi kan? Ujarnya. Terkait seperti apa kondisi gala, Faisal menyebut cucunya masih mengalami memar di matanya. Namun kondisi fisiknya secara keseluruhan sudah mulai segar. Insya Allah mudah-mudahan, tambah hari tambah baiklah, tapi untuk tampil, untuk diekspos belum. Takut sekarang, takut sama orang, takutnya istilahnya malu, ujarnya. Lebih lanjut Faisal menyebut, gala masih merasakan sakit ketika dipegang. Di beberapa bagian tubuhnya pun kondisinya masih biru-biru. Namanya jatuh di atas mobil, mungkin dilempar-lempar di mobil, sehingga trauma. Badannya banyak yang biru-biru, memar-memar, sehingga dipegang aja sakit-sakit. Ujar Faisal. Dalam kesempatan yang sama, adik bibi, Fadli, mengatakan, Beruntung gala tak mengalami patah tulang. Hanya saja di ujung matanya ada sedikit robek. Setelah kempes baru kelihatan, baru selesai dijahit, enggak cuma operasi jahit doang. Ujarnya. Sementara itu, Faisal mengatakan, Saat ini, nafsu makan gala memang masih kurang. Jadi gala harus digendong-gendong dulu. Bukan sulit makan, cuma namanya badan lagi sakit-sakit. Jadi nafsu makan berkurang. Dikasih susu kurang. Dikasih nasi, makan lain. Enggak mau dia. Dia maunya digendong-gendong aja. Ujarnya. Untuk sementara ini, pihak keluarga tak akan membawa dulu gala ke rumah sakit. Kendati demikian, apabila nantinya gala demam atau mengalami gejala lain, akan dibawa ke rumah sakit. Sekarang perkembangannya saya cukup. Baguslah ya, saya rasa. Ujarnya. Ketulusan adik bibi rawat gala. Pengusaha yang juga sahabat Vanessa Angel dan bibi Ardianza, Tom Liwafa, mengaku mengungkapkan seperti apa ketulusan hati adik bibi, Fuji dan Fadli. Setelah Vanessa Angel dan bibi meninggal dalam kecelakaan maut di Toljombang, Mojekerto, kedua adik bibi langsung ke Surabaya. Saat itu gala dan pengasuhnya, Siska yang selamat dalam kecelakaan maut tersebut, dirawat di satu rumah sakit di Surabaya. Fuji dan Fadli tiba di Surabaya pada Jumat. Saat itu, Tom Liwafa lah salah satu pihak yang mengurus gala dan Siska selama di Surabaya. Pengusaha yang dikenal sebagai Crazy Rich Surabaya ini, mengatakan ia merasakan seperti apa ketulusan Fuji dan Fadli saat bersama gala. Ia pun menyebut, gala akan berada di tempat yang tepat ketika diasuh di keluarga bibi. Ha'asu pasti kembali ke om sama keluarga dari mas bibi. Kenapa? Karena keluarga mas bibi secara saya rasakan pribadi lebih berkompetensi untuk kemudian membesarkan gala. Karena saya sudah lihat sendiri kemarin dari perjuangannya ke Surabaya yang pasti di sana juga saya bantu ya karena Surabaya rumah saya. Kemarin adik Fadli sama adik Fuji, saya lihat dari pertama kali ketulusan hatinya ini lho, kata Tom Liwafa. Saat itu lanjut Tom, ia melihat gala langsung tersenyum saat bertemu bibi dan pamannya. Bagaimana bonding sama gala, sehingga gala ketika ketemu langsung tersenyum. Inilah yang menurut saya dari keluarga bapak menurut saya, gala akan di tempat yang sudah sangat tepat. Ujarnya. Sementara itu, Siska Lorenza diminta untuk tetap menjadi pengasuh gala Sky Ardiansah, meskipun kedua orang tuanya yakni artis Vanessa Angel dan bibi Ardiansah sudah meninggal dunia. Permintaan agar Siska tetap menjadi pengasuh anak Vanessa Angel disampaikan netizen melalui Instagram pribadi Siska. Netizen menulis komentar di unggahan Siska dan meminta Siska, perempuan asal kampung Padaraksa, desa Nanggerang, kecamatan Cilicin. Kabupaten Bandung Barat itu tetap menjadi pengasuh gala Sky Ardiansah. Gala udah sedekat itu sama Teteh, semoga Teteh terus jagain gala ya. Walau nanti udah berkeluarga, seenggaknya buat pribadinya jadi lebih kuat bikin gala happy terus, ujar akun Edvana Oktaviani. Sehat terus ya Kak Siska, kami se-Indonesia titip gala ya. Tulis akun Edheyo9851. Sementara itu, kepala desa Nanggerang sekaligus juru bicara keluarga Rahmat Wibowo mengatakan, terkait kelanjutan pekerjaan Siska sebagai babysitter anaknya Vanessa Angel, pihak keluarga menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Siska. Selain itu tergantung juga keluarga Vanessa Angel. Kalau diminta tetap jadi pengasuh, ya pihak keluarga Siska, bagaimana Siska saja. Jadi keputusannya ada di Siska pribadi. Ujarnya saat dihubungi, Senin 8 November 2021. Jadi kata dia, untuk sementara ini belum ada keputusan. Namun untuk sekarang, Siska sepertinya akan pulang terlebih dahulu ke kampung halamannya. Tapi kalau bahasan kemarin, mau kerja lagi atau enggak, yang terpenting Siska bisa pulang dulu ke Bandung Barat. Ucap Rahmat. Di samping itu, ada saksi mata, detik-detik pasca kecelakaan maut yang mengakibatkan Vanessa Angel dan Bibi Ardian saat tewas di ruas jalan Tol Jombang. Salah satunya, Aris Sali. 31 tahun, yang mengaku sempat menyaksikan galas kai merangkak di jalan dan melihat Vanessa Angel menggerakkan tangan. Pedagang nanas itu menjadi orang yang pertama ke lokasi kecelakaan sebelum sopir truk Ansori tiba. Saat itu dirinya sedang berjualan nanas di bawah jembatan Jalan Tol Jombang, TKP Kecelakaan Mobil Vanessa Angel. Setelah mendengar suara benturan kerasaan mobil Vanessa Angel kecelakaan, Aris Sali bergegas ke TKP. Saat itu, mobil Vanessa sudah dalam kondisi hancur. Aris Sali menemukan seorang anak balita yang belakangan diketahui putra Vanessa Angel Galas kai merangkak di jalan, di luar mobil. Gala menangis. Melihat Galas kai merangkak, spontan, Aris langsung menggendong bayi tersebut. Dia lalu memasukkan ke mobil warga yang sedang berhenti di jalan tol. Karena kepanasan, kasihan, dia nangis, kepalanya kan luka, waktu itu belum berdarah, tak gendong, nangis terus, baru kepalanya berdarah. Setelah menitipkan galas kai, Aris Salim memeriksa kondisi Vanessa Angel. Masih hidup, tangannya masih bergerak, lukanya di kepala sebelah kiri, waktu itu saya pegang kepalanya, gak tau ya, kayak gembur gitu, wajahnya utuh, katanya. Setelah polisi datang, balita putra Vanessa Angel itu ditemukan Ansori, sopir truk yang juga naik ke atas jalan tol untuk membantu memberikan pertolongan. Ansori kemudian menyerahkan galas kai kepada tubagus jodi, sopir Vanessa Angel. Bagaimana menurut pendapat Anda?